Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Biasanya kalau anak kecil itu kalau misalkan pas ulang tahun atau pas momen-momen tertentu biasanya dikasih kado. Nah kado-nya itu biasanya isinya boneka atau mainan. Tapi apa jadinya kalau boneka yang kita miliki bukan boneka seperti biasa pada umumnya? Kalau kata orang-orang zaman dulu, katanya memiliki boneka itu rawan untuk dimasuki sama makhluk-makhluk takasat mata. Karena sosok-sosok itu juga pengen banget untuk disayang-sayang, dimanja-manja, dan diajak ngobrol. Seperti layaknya anak kecil ketika memperlakukan boneka mereka. So, sesuai judul di video kali ini, hari ini kita bakal ngebahas tentang 3 rekaman video boneka berhantu yang paling menyeramkan. Video yang berikutnya ini berasal dari seorang pengguna Reddit dengan username EnigmasLight209. Dia bercerita beberapa tahun yang lalu adik perempuannya memiliki sebuah boneka Dora yang bisa bergerak dengan menggunakan baterai. Yang sangat dia sayangi dan dia bawa kemanapun. Tapi kalau gue liat, bonekanya aja udah creepy banget guys. Sama sekali gak ada mirip-miripnya sama Dora ya gak sih? Gerakannya itu loh guys. Tapi karena harga baterainya mahal, jadi ketika baterai boneka Dora itu habis, keluarganya memutuskan untuk tidak membelikan spare part baterai yang baru dan justru mencopot semua komponen baterai yang ada di dalamnya. Suatu malam, ibunya sedang memvideokan adiknya ketika bermain dan bernyanyi dengan boneka Dora tersebut seorang diri. Dan ini yang terjadi. Enigma Slike 209 berkata bahwa dia dan keluarganya sudah mengecek boneka itu setelah mereka menonton videonya. Tapi sama sekali tidak ada baterai di dalam boneka itu. Jadi bagaimana mungkin boneka itu bisa bergerak sendiri? Next. Blitzball Mungkin diantara kalian ada anak cowok yang nonton video ini. Mungkin bagi kalian, wah aman nih kita nih karena anak cowok kan jarang banget ya punya boneka. Tapi gue yakin diantara kalian mungkin gak cuma anak cowok tapi juga orang-orang dewasa banyak yang mengkoleksi action figure. Tau kan biasanya patung-patung yang diadaptasi dari karakter superhero atau anime. Nah video yang berikutnya ini lagi-lagi dari seorang pengguna Reddit bernama Blitzpong. Dia bercerita bahwa dia dan saudara laki-lakinya sejak kecil sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari ruangan mainan yang ada di rumahnya. Suaranya kedengaran seperti seseorang yang sedang memainkan atau menggali tumpukan koleksi Lego yang dimiliki oleh mereka. Dan ketika mereka sudah dewasa di suatu malam tiba-tiba saja mereka kembali mendengar suara itu yang tentunya sudah sangat familiar buat mereka. dan mereka berdua memutuskan untuk bersama-sama mengecek ruangan tempat mainan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati saya tahu, tidak ada apa-apa di sini saya ingin, tidak ada apa-apa di sini apa-apa di sini, sayang gimana? kelihatan ada yang aneh? gak kelihatan? oke, oke, gue kasih tau ya jadi, pas mereka masuk ke dalam kloset kecil yang berisi mainan itu ketika detik-detik terakhir mereka mau keluar dari ruangan itu dan kameranya diarahkan keluar di ujung ruangan ada satu mainan yang lumayan tinggi dan kepala mainan itu terlihat seperti menoleh ke arah mereka berdua sumpah, gue pas pertama kali lihat video ini merinding parah sih dan ada satu fakta lagi yang pastinya bakalan bikin kalian lebih merinding ketika mereka mengepost video itu banyak komen-komen yang masuk ke mereka yang meragukan akan keaslian video itu karena banyak juga pengguna Reddit yang berkata bahwa mungkin saja mainan itu ada baterainya kemudian mereka berdua memposting kembali foto dari mainan itu dan guess what? mainan itu sama sekali tidak ada mekanikal mekanismnya jadi sama sekali tidak bisa digerakkan teman-teman lehernya itu tidak bisa diputer atau digeser jadi bagaimana mungkin mainan yang sama sekali tidak bisa bergerak tapi di video itu jelas banget kalau mainan itu noleh iya gak sih? next nah kalau yang ini beberapa waktu yang lalu juga sempat rame banget di TikTok karena video-videonya yang kelihatan legit dan ceritanya yang berseri so ada seorang tiktokers dengan username kirstiex91 yang bercerita seperti ini oke karena ceritanya tadi kepotong jadi gue ceritain aja jadi si kirstie ini mengaku kalau dia membeli sebuah boneka ketika dia dan keluarganya sedang berlibur di Spanyol lalu boneka itu dia bawa pulang ke England dan beberapa hal aneh mulai terjadi di dalam rumahnya suatu malam dia pernah terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari lantai satu yang ada di dalam rumahnya gak cuma sampai disitu aja di malam-malam berikutnya dia seolah seperti diganggu dan diteror oleh boneka ini pernah suatu malam dia merasa dia melihat boneka itu bergerak sendiri jadi dia memutuskan untuk merekamnya menggunakan handphone jadi dia meletakkan boneka itu di dalam remari dan dia memasang kamera CCTV untuk memantau pergerakan boneka tersebut selamat menikmati ternyata hal itu tidak cukup untuk menghentikan pergerakan boneka tersebut jadi dia memutuskan untuk meletakkan boneka itu di luar rumahnya lebih tepatnya di dalam mobil yang diparkir di depan rumahnya tapi ternyata gangguan tidak berakhir sampai disitu saja yang anehnya setelah kejadian itu dia justru membawa kembali boneka tersebut masuk ke dalam rumahnya dan kembali memasang kamera CCTV untuk memantau pergerakan boneka itu tapi kali ini kamera itu menangkap sesuatu yang lebih dari hanya sekedar boneka yang bergerak jadi kami baru saja menetapkan kamera siap untuk malam dan kami telah menangkap sesuatu yang kami tidak tahu apa yang itu itu hanya menarik saya tidak tahu lihat di bawah video ini dan Anda akan melihat itu berjalan video ini 2 saat jadi ya seperti yang bisa kalian lihat tadi di depan kamera itu seolah ada sesuatu berwarna putih yang bergerak dengan sangat cepat dari arah kiri layar ke kanan warnanya putih dan bentuknya seperti bulat gue gak tahu itu apa kalau menurut gue pribadi itu mirip kayak kepala anak kecil yang botak iya gak sih gimana nih menurut kalian apakah itu adalah sosok tuyul yang menghantui boneka tersebut atau video itu hanya hoax dan terakhir dia memutuskan untuk menjual boneka ini secara online so itu tadi 3 rekaman video boneka berhantu yang paling menyeramkan gimana nih menurut kalian apakah video-video tadi cukup meyakinkan atau kalian ngerasa kayak ah videonya fake bang kayaknya itu cuman pake baterai bang itu kan bisa di remote kasih tau gue di komen di bawah oke that's it untuk video kali ini guys jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel yang aku mention tadi dan as always kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru dan follow juga instagram aku di atapnoma travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati